Halo guys, welcome to make my channel, kali ini gue mau membahas atau mau share terkait dengan bagaimana cara merubah logo dolar atau pendapatan kita yang berhitungannya dolar menjadi rupiah menggunakan fitur youtube yang terbaru ya, yang 2021 ini ya, atau 2020, mungkin yang lama-lama kan bentuknya berbeda tuh saya coba share atau melihatkan bagaimana cara merubah logo atau perhitungan pendapatan kita dolar menjadi rupiah oke guys simak terus ya dan tonton sampai habis ya jangan lupa tetap di subscribe, di like, di komen, serta cekan tombol notifikasinya nah ini channel saya guys kemudian saya udah lama off, jadi ini saya coba melihat lagi kita masuk ke konten nah kita coba disini ya, analik dulu video yang kemarin baru saya upload nah disini kita coba cek pendapatan disini kan melihatnya dolar nih, ya kan? jadi kita gak tau berapa nilai uang bisa sih kalau kita mau kalikan mungkin dolarnya kita Rp15.000 atau Rp14.500 atau Rp16.000 kita gak tau ya kita coba merubah yang ini menjadi rupiah ya biar kita bisa lihat secara real time bahwa ini kita dapat berapa sih udah menayangkan dari tadi 18 penayangan itu dapat berapa rupiah supaya kalian bisa dapat gambaran kita coba langsung ya kalian balik lagi ke tadi disini sebenarnya kalau di yang lama itu ada tadi disitu langsung di setting ya kalau disini masuk ke setelan di bawah nih masuk ke YouTube Studio ya ini menu YouTube Studio kalian masuk ke setelan nah kalian nah disini nih guys kalian tinggal pilih mata uang yang akan digunakan ya kan? tinggal kalian pilih aja terserah kalian mau pilih apa ada ada dari kita coba dari awal ya ada Irham Union Emirate Arab banyak nih ada peso dolar australi ini tergantung negara-negara yang kalian tinggali nah biasanya dia itu akan dari US dollar itu akan konversi ya konversi menjadi rupiah ya kita coba cari rupiah di bawah Indonesia rat dolar amerika lira dolar singapura rupiah rupiah itu mana nih real akatar peso filipina diner Indonesia itu apa ya rupiah rupiah oh idr idr Indonesia cari yang idr guys oh ini dia kelewat nih ini idr kita klik hmm ada keterangannya kan pendapatan di konversi dari dolar amerika serikat berdasarkan nilai tukar historis nah jadi ee ee bisa jadi ee nilai tukarnya tuh gak menentu ya kan dolar tuh naik turun ya jadi ee kebijakan youtube aja berapa maka akan di konversi menjadi rupiah gitu kemudian kita simpan aja guys nah disimpan ini gak butuh waktu lama langsung aja kalian masuk ke halaman yang tadi ini kalian masuk ke atletik lagi nah ini kalian masuk ke sini masuk ke pendapatan tuh kan muncul kan jadi rupiah dan tadinya 1,55 dolar menjadi 22.000 rupiah jadi disini dari 18 perayangan tadi yang kemarin saya baru upload dan habis itu selama itu mendapatkan pendapatannya 22.000 rupiah jadi kalian tinggal terserah mau dirubah ke rupiah dolar atau apapun itu semua kembali ke kalian pengennya pengennya dimana gitu aja sih pengen dolar ya dolar pengen rupiah kalau saya sih lebih condong ke rupiah ya karena bisa melihat secara real berapa sih nilai kita berapa pendapatan kita nah jadi lebih enak lah oke guys kalau kalian masih suamat rupiah ini gak serap atau gak wah kayaknya kok gak pengen rupiah ya pengennya dolar aja kalian bisa balikin lagi menjadi dolar caranya sama kalian tinggal cek setelah ya kan nah kalian tinggal rubah nih jadi dolar lagi mana tadi dolar dolar us nah ini kalian cek lagi klik kemudian simpan otomatis akan berubah tuh dolar sebenernya tadi gak usah balik konten awal sih gak apa-apa sih tinggal kalian tinggal klik setelah ini juga gak masalah sih ya ini tadi saya gak apa-apa pengen aja mundur ke belakang jadi kita masuk setelah langsung juga gak masalah gitu aja sih guys jadi kalian tinggal memilih sesuai dengan keinginan hati oke ya oke mungkin itu aja guys yang bisa saya share jangan lupa teman-teman tepat di like di subscribe di komen dan tekan tombol notifikasinya ya sampai jumpa di video-video saya berikutnya oke a a e a a Terima kasih.